Dia punya kemampuan yang besar, tentu saja siapa yang tak mau satu tim dengan Mega, dia membantu banyak serangan. Red Spark sepertinya bisa dibilang beruntung karena mendapatkan Megawati di musim ini. Yang mampu memberikan magisnya di setiap pertandingan. Tak hanya mampu mencetak poin penting, namun Megawati juga salah satu pemain yang sangat mudah beradaptasi di tim yang berguna untuk membuat Red Spark lebih kompak lagi bermain. Terlihat dalam lanjutan ronde kelima ini, ketiga penyerang Red Spark yang digawangi oleh Gia, Mega, serta Lee Soeong mampu membawa Red Spark menempel ketat Gia Skaltex di perebutan peringkat ketiga. Bahkan selang kapten, Lee Soeong juga memberikan apresiasi untuk Megawati di laga melawan high pass kemarin, dengan memberikan jempol usai pertandingan. Itu terlihat saat Megawati diwawancarai karena mendapatkan MVP. Selain Lee Soeong, ternyata banyak pengakuan para rival Megawati yang menyebutkan bahwa bermain dengan Megawati sangat diimpikan. Selain memperkuat tim, Mega memang sangat membantu kemajuan sebuah tim untuk memberikan contoh kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Karena Red Spark yang sebelumnya tak diunggulkan di voli Korea, karena tersiok-siok di ronde kedua dan ketiga, akhirnya mampu bangkit di ronde keempat dan lima ini. Terima kasih telah menonton! Dan Red Spark juga tiba-tiba melesat dengan kehadiran Mega, yang saat ini kembali meramaikan daftar top skor dengan menempati peringkat kelima. Hal ini diungkapkan para bintang besar Liga Korea, yang notabene adalah para pemain senior yang telah membela timnas poli putri Korea. Mereka setuju Mega mampu membuat Red Spark lebih baik lagi, dengan tak mengesampingkan peran Gia dan sang kapten di musim ini. Dan saat ditanyai media tentang satu tim dengan Mega, mereka menjawab sangat antusias dan pastilah itu akan menjadi cerita yang menarik. Para bintang Korea menyebut akan sangat gampang mencetak poin ketika memiliki pemain sekelas Mega, karena memang back attack Megawati susah sekali untuk bisa di-block. Sosok Mega Wati mungkin benar-benar menjadi idola di voli Korea saat ini, apalagi Mega terus mengejar rekor baru di Liga Voli Korea. Bermain satu tim dengan Mega itu mungkin sangat menarik, dia bisa menjadi rekan joget saya di tim, ungkap Lida Hyun sambil sedikit tertawa. Kita dikontrak memang hanya satu musim, dan bisa jadi yang sekarang rival, musim depan bisa menjadi rekan karena di sini bisa saja terjadi, tutur Bayona setelah laga kemarin. Memang sampai saat ini masa depan Megawati di Liga Korea belum ada yang tahu. Karena memang di voli, kontrak hanya diberikan satu musim saja, dan setelah ini Mega akan kembali bermain di Pro Liga saat Liga Korea usai. Nah, menurut kalian gimana nih genks masa depan yang akan dipilih Megawati setelah Pro Liga usai? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!